Welcome back to my channel, Suwanda Yari Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya kamu dapet notif setiap aku upload video resep sehat dan simple lainnya Nah langsung aja Sebelumnya kita harus tau dong ya Kebutuhan kalori harian secara umum bagi pria dan wanita Tentunya secara umum ya guys Jadi bisa lebih atau kurang sesuai kebutuhan visi kalian setiap harinya Oke guys Jadi disini kebutuhan kalori bagi pria dewasa adalah sebesar 2500 KKL Dan untuk wanita dewasa 2000 KKL Sedangkan untuk remaja 1400 sampai 3200 KKL Dan untuk anak-anak 1000 sampai 2000 KKL Oke jadi kandungan kalori dari masakan ini Hanya sebesar 286,5 KKL Jadi sangat-sangat kecil ya guys Dan ini juga porsinya Untuk 3 porsi Jadi gak dihabiskan untuk 1 orang Jadi ini dia bahan-bahannya ya guys Disini ada 4 buah kentang kukus Ukuran kecil beratnya 150 gram dan kandungan kalorinya 130,5 KKL Jadi sangat rendah kalori Disini juga ada 100 gram kembang kol Kandungan kalori 25 KKL Nah selanjutnya disini juga ada bawang putih 1 siung bawang putih disini agak kecil ya Kandungan kalorinya 4 KKL Next 1 buah tomat segar 100 gram Kandungan kalori 17 KKL Dan yang terakhir adalah 1 potong ikan rebus 100 gram Kandungan kalori 110 KKL Dan ini adalah ikan tongkol yang udah aku kukus duluan tadi Gak aku nampak yang disini Supaya durasi video ini gak lama-lama amat Nah langsung aja Kita kupas dulu kentangnya Jadi kita menggunakan kentang yang dikukus Bukan yang direbus Supaya apa? Supaya rasa dari kentangnya Masih tersimpan di dalam Rasa manisnya Coba deh guys Kamu bandingin nanti Kalau misalkan kamu rebus kentang Dengan yang kamu kukus Rasanya pasti beda banget Lebih enak yang dikukus Daripada yang direbus Menggunakan air Nah disini kandungan air Dari kentang kukus ini Lebih sedikit Sedangkan kalau misalkan Kamu ngerebus kentangnya Menggunakan air Nenggelamin kentangnya ke dalam air Lalu direbus Itu bisa menyebabkan Kandungan air dalam Kentangnya itu bertambah banyak Dan rasanya bisa hambar Oke kita lumatkan aja dulu Kentangnya yang pertama Seperti ini Menggunakan garpu Supaya lebih cepat lumat Oke guys yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang juga Dan bunyikan loncengnya Kamu gak akan nyesel kok Nah selanjutnya kita iris-iris dulu ya Bawang putih tadi Yang satu siung ini Kita iris kecil-kecil Kayak gini Bisa digeprek duluan Biar lebih cepat dia ya guys Nah jadi aku menggunakan bawang putih Karena bawang putih Aromanya itu lebih wangi Dan kandungan kalorinya Lebih sedikit dibandingkan Bawang merah Coba deh nanti kamu buktiin Ngerebus bawang putih sama bawang merah Mana yang lebih wangi Pastinya yang lebih wangi Adalah bawang putih ini Oke jadi kita pindahkan Menggunakan sendok Biar lebih cepat Kemudian kita campurkan ke dalam Kentang yang udah kita lumatkan Ini Percaya sama aku guys Makanan diet yang ada di channel ini Bener-bener enak dan gak membosankan Bener-bener bikin kamu Diet dengan senang Nah selanjutnya kita tambahkan Seperempat sendok makan garam halus Kedalam Gak usah banyak-banyak Seperempat sendok makan aja Karena ini untuk diet Oke kita campurkan semuanya Supaya garamnya Terbaur ke semua kentang Jadi agak diaduk-aduk kecil ya guys Kayak gini Diaduk-aduk atau gimana sih Pokoknya dicampur gitu aja deh guys Silahkan yang belum subscribe Subscribe sekarang juga Nah selanjutnya Kita suwir-suwir Ini Satu potong daging Ikan Daging ikan tongkol rebus Nah jadi aku kasih tau juga guys Dengan mengukus ikan ya Kita bisa dapetkan rasa ikan yang lebih manis Pokoknya kamu ikutin aja deh yang ada disini Nanti kamu bakal tau gimana rasanya Gak membosankan dan bener-bener bikin kamu ketagihan Karena ini bisa dijadikan sebagai cemilan Atau menu sarapan pagi Atau mungkin juga menu makan malam Karena ini mengenyangkan Dan kandungan kalorinya sangat sedikit Oke kita campur-campur aja dulu Kita aduk-aduk Selanjutnya apa lagi Selanjutnya kita iris tomat Diirisnya gak usah terlalu kecil Kayak gini aja Jadi usahakan tomat yang masih segar ya guys Gak usah yang besar Yang kecil aja Sekitar 100 gram tadi ya Pokoknya sesuai dengan bahan yang ada disini deh Dan ini guys rasanya bener-bener manis banget Walaupun gak pake penyedap sama sekali Gak pake kaldu Gak pake micin Apalagi Kita hanya bener-bener menggunakan bahan-bahan yang alami Nah selanjutnya Kita akan bungkus ya Adonan ini Adonan kah namanya ini Oke adonan kentang ini Kedalam Kembang kol kayak gini Kembang kol atau kol sih Kol kali ya Kedalam kol Terserah mau kamu taruh banyak Mau kamu taruh sikit-sikit Disini aku taruh banyak-banyak ya guys Sekitar 3-4 sendok gak sih tadi Oke jadi kita akan mengukus Menggunakan benda ini Benda pengukus kue ya guys Jadi bisa didapatkan dimanapun Di pasar-pasar tradisional Banyak banget deh Nah udah kayak gini Langsung aja kita kukus 10 menit Menggunakan air yang udah mendidih ini Jadi langsung dikukus Sebelum dikukus airnya harus mendidih dulu ya guys Biar gak terlalu lama nunggu Dikukusnya 10 menit Dan udah kayak gini Udah mateng Siap diangkat Nah ini disajikan Cepet banget kan guys Aku percepat supaya kalian gak bosan Nah ini dia Bener-bener rasanya enak banget Kalau misalkan kamu mau nambah dengan saus Ya boleh banget Kalau misalkan kamu mau nambah dengan Tambahan bahan yang lainnya Biar lebih enak Atau sambal terasi mungkin ya Pastinya bisa banget ya guys Pokoknya makanan ini rendah kalori banget Bisa dikonsumsi 2-3 porsi ya guys Ini ha Ini kalau aslinya kamu lihat Lumayan gede sih Jadi bisa ditambahkan perasan lemon Kayak gini aku disini menggunakan perasan lemon Supaya lebih wangi dan segar rasanya Nah jadi sampai disini dulu guys videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye-bye Maaf ya guys Disini aku makannya campur nasi juga Hahaha Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya